uh lembut Hai guys selamat datang lagi di YouTube channelku dan di video kali ini kita akan review Boya BY-BM3031 setelah di video kemarin kita review Boya BY-MM1 Pro kemudian di compare dengan Boya BY-MM1 bagaimana kalau dengan Boya BY-BM3031 aku menemukan Boya BY-BM3031 ini sebagai alternatif dari root video mic pro jadi alasan aku membeli microphone ini karena aku membutuhkan microphone yang tentu saja murah tapi value-nya tinggi dan aku membutuhkan microphone yang bisa membuat noise dari kameraku lebih low lagi karena kalau aku menggunakan Boya BY-BM3031 aku masih mendapatkan noise yang cukup tinggi begitu juga dengan Boya BY-MM1 Pro jadi tidak ada upgrade yang berarti soal mengenai noise dari audio kameraku karena memang Canon yang aku gunakan saat ini ya Canon untuk mirrorless-nya sendiri terkenal dengan 3M yang kurang baik jadi noise-nya cukup tinggi kalau dibandingkan dengan mirrorless-mirrorless dari Panasonic ataupun Sony nah untuk mendapatkan noise yang lebih rendah lagi sehingga tidak ada hiss yang mengganggu di background aku membutuhkan microphone yang gain-nya bisa ditambah sehingga microphone ini gain-nya bisa ditambah dan aku mengurangi volume dari preamp kameraku sehingga aku mendapatkan noise yang lebih rendah tapi sebelum kita mencoba Boya BY-BM3031 ini kita akan unboxing terlebih dahulu jadi ini dia Boya BY-BM3031 dapat apa aja di dalam dusnya kita akan lihat sama-sama buku manual kartu garansi microphone-nya itu sendiri kemudian ada dead cat dan ini ya bag untuk membawa microphone ini kemana-mana udah simple ini aja dan yang perlu teman-teman ketahui disini microphone ini tidak mendapatkan baterai di awal pembelian jadi kalian harus beli baterainya sendiri baterai aku lupa baterai apa ini ya dan yang menarik adalah fitur ini fitur gain-nya ini ada minus 10dB ada 0dB dan ada plus 20dB ini yang aku kejar dari microphone ini oh iya sebelumnya aku ingatkan teman-teman untuk uji coba microphone seperti ini ada baiknya teman-teman mendengarkan video ini dengan menggunakan earphone jadi supaya lebih jelas perbandingannya ya disini aku memasang Boya BY-BM3031 di kameraku kita akan coba dengan hening dulu ya bagaimana suara heningnya dan hiss nya kalau teman-teman ada mendengarkan suara palu suara tukang di luar memang ada tukang yang sedang memukul paku ya jadi mungkin itu sedikit terdengar dan untuk suara berbicaranya berbicara di depan mic ini jarak antara aku dengan mic hanya satu lengan aku akan membacakan undang-undang seperti biasa undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan bagaimana kualitas audionya kalau menurut teman-teman dan kita akan bandingkan dengan Boya BY-MM1 iya bagaimana tadi guys dengan suara dari Boya BY-BM3031 sekarang aku menggunakan microphone Boya BY-MM1 jadi bagaimanakah suaranya aku akan diam sejenak teman-teman bisa rasakan perbedaan noise-nya kemudian seperti biasa aku akan membaca undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan iya itu tadi perbedaannya kalau menurut kalian sendiri gimana harganya juga cukup jauh kalau Boya BY-MM1 harganya Rp 300 ribuan tapi kalau Boya BY-BM3031 ini aku dapatkan harga Rp 1 jutaan dan sampai Rp 1 juta 500 jadi perbedaan harganya cukup signifikan kisaran 4 kali lipatnya apakah itu worth? kalau menurut teman-teman kalau dari pandangan pribadiku sendiri microphone ini cukup memiliki value yang baik selain dengan dead cat sebesar dan setebal ini aku yakin suara angin juga tidak akan terlalu mengganggu seperti di Boya BY-MM1 Pro yang sudah aku coba kemarin itu karena dead catnya kecil ya di microphone depan dan belakangnya sehingga angin cukup mengganggu kalau di luar ruangan kalau microphone ini aku yakin akan aman-aman saja dan ada gain yang bisa kita atur jadi aku membutuhkan gain yang besar dari microphone ini aku setting di plus 20dB sehingga aku bisa mengatur volume pre-amp kameranya sendiri dengan gain yang lebih kecil di pre-amp kameranya dengan seperti itu aku bisa mendapatkan noise yang lebih rendah selain itu juga secara tampilan akan terlihat lebih keren ya seperti vlogger-vlogger di luar gitu seperti Casey Nistat, Peter McKinnon gayanya udah oke tapi untuk minusnya sendiri kita mungkin akan kewalahan membawa microphone ini kemana-mana karena memakan space yang cukup banyak di dalam tas kita kecuali kita menggunakan ransel atau slingback yang ukurannya besar sedangkan slingbackku sendiri ukurannya kecil jadi cukup memakan space sedangkan aku harus membawa tripod kecil membawa charger, baterai, filter, dan yang lain-lain oke itu aja untuk review kali ini guys semoga membantu dan memberikan pencerahan buat teman-teman semua yang lagi hunting microphone jangan lupa like, komen, share video ini semoga channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan banyak manfaat buat kalian semuanya see you, sampai jumpa di video selanjutnya dan God bless you